6. Cara menghilangkan kantung mata hitam secara alami. Timbulnya kantung mata tentu saja sangat mengganggu penampilan, apalagi bagi seorang wanita. Kantung mata dapat memberikan kesan bahwa seseorang terlihat lelah dan sakit, akan tetapi kita dapat dengan mudah mengatasi hal tersebut dengan perawatan sederhana di rumah. Berikut ini beberapa tips untuk mengatasi gangguan kantung mata. 1. Air Air merupakan salah satu metode termudah untuk cara menghilangkan kantung mata, dengan menghonsumsi air putih yang cukup. Akan membantu tubuh untuk tetap terhidrasi dengan baik, sehingga hal tersebut akan memberikan retensi air yang dapat menyebabkan daerah bawah mata dan bagian lain dari tubuh membengkak. Selain itu, air juga dapat membantu pengeluaran racun dari dalam tubuh, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Setidaknya seseorang harus menghonsumsi tanda kurang lebih 8 hingga 10 gelas air setiap harinya. Selain itu, ia juga harus mengurangi konsumsi garam untuk mengurangi retensi air dalam tubuh. Menghindari konsumsi minuman yang mengandung bahaya kafein dan bahaya minuman soda juga akan sangat membantu menghindarkan tubuh dari dehidrasi. 2. Sendok dingin Menggunakan sendok dingin merupakan salah satu obat rumah sederhana yang sangat efektif untuk menghilangkan kantung mata. Yaitu dengan membantu memperketat kulit di sekitar mata serta mengendurkan pembuluh darah. Hal ini dapat membantu mengurangi bengkak maupun mata yang terlihat lelah. Berikut ini tips mengatasi kantung mata dengan sendok dingin. Simpan 5 hingga 6 buah sendok dalam lemari es selama tanda kurang lebih 10 hingga 15 menit. Tekankan bagian bulat sendok, kepala sendok, ke daerah mata secara perlahan selama beberapa menit hingga sendok menjadi hangat. Setelah sendok hangat, ganti dengan sendok yang baru dari dalam lemari es. 3. Kantong teh Kita bisa memanfaatkan kantong teh. Baik itu teh hijau maupun teh hitam untuk memberikan efek yang menenangkan pada saat kita memiliki kantung mata maupun iritasi. Hal ini disebabkan karena teh memiliki kandungan anti-iritan sehingga mampu mengurangi adanya pembengkakan di sekitar mata. Selain itu, teh juga dapat meredakan ruang kemerahan maupun peradangan. Langkah yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Rendam 2 tibak dalam air panas selama beberapa menit, kemudian keluarkan dan biarkan hingga dingin. Terapkan tibak tersebut pada kelopak mata dengan bantuan kain lembut untuk menutupinya. Diamkan hal tersebut selama tanda kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ulangi beberapa kali 4. Mentimun Mentimun dingin dapat dijadikan obat alternatif yang alami untuk mengurangi dan mengobati kantung mata. Di dalam mentimun terkandung enzim dan beberapa sifat alami yang dapat membantu mengurangi terjadinya peradangan sekaligus dapat membantu mengencangkan kulit. Penerapan mentimun pada wajah dapat membantu mengurangi timbulnya keriput maupun lingkaran hitam di sekitar mata. Ada pun caranya antara lain adalah potong-potong buah mentimun dengan irisan tebal. Dinginkan hasil irisan tersebut dalam lemari es selama tanda kurang lebih 10 menit. Terapkan irisan dingin mentimun tersebut pada kelopak mata selama sekitar 10 menit atau sampai mentimun menjadi hangat. Ulangi hal tersebut selama beberapa kali sehari. Mentimun juga merupakan makanan yang mengandung vitamin B kompleks terbaik. 5. Putih telur Kandungan putih telur dapat membantu untuk mengencangkan kulit sehingga dapat menghalau timbulnya kantung mata serta dapat membantu mencegah timbulnya keriput. Caranya adalah siapkan dua butir telur. Lalu pisahkan untuk diambil bagian putihnya saja. Kocok putih telur beberapa saat hingga bertekstur kaku tambahkan beberapa tetes wik hazel. Yaitu sebuah zat yang dapat membantu mengencangkan kulit secara alami. Terapkan adonan tersebut di daerah bawah mata dengan menggunakan bantuan sikat atau bisa juga dengan kain yang lembut dan biarkan hingga engering. Diamkan selama tanda kurang lebih 15 menit. Untuk ulangi terapi tersebut, beberapa kali sehari, putih telur juga merupakan makanan pembentuk otot tubuh yang cepat karena kaya protein. 6. Kentang Kentang juga memiliki fungsi yang sama dengan mentimun dalam menghilangkan timbulnya kantung mata atau mata bengkak. Sari pati yang terkandung dalam kentang memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi timbulnya kantung di area bawah mata. Selain itu, kentang juga dapat menjadi cara menghilangkan kantung mata hitam dan memudarkan timbulnya lingkaran di bawah mata. Langkahnya adalah, kupas dan cuci beberapa buah kentang yang berukuran sedang. Lalu keringkan parut kentang tersebut dan tempatkan hasilnya pada sebuah kain bersih untuk membungkusnya nanti terapkan kain yang berisi parutan kentang tersebut pada kelopak mata dan diamkan selama beberapa menit. Ulangi pengobatan ini beberapa kali sehari hingga bengkak atau kantung mata menghilang. Terima kasih telah menonton!